Yohanes pasal 13 Yesus membasu kaki murid-muridnya Ayat 1 Sementara itu sebelum hari raya pascah mulai Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapak Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya Ayat 2 Mereka sedang makan bersama dan Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Judas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia Ayat 3 Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah Ayat 4 Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya Ayat 5 Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasu kaki murid-muridnya Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu Ayat 6 Maka sampailah ia kepada Simon Petrus Kata Petrus kepadanya Tuhan Engkau hendak membasu kakiku Ayat 7 Jawab Yesus kepadanya Apa yang ku perbuat Engkau tidak tahu sekarang Tetapi engkau akan mengertinya kelak Ayat 8 Kata Petrus kepadanya Engkau tidak akan membasu kakiku sampai selama-lamanya Jawab Yesus Jikalau aku tidak membasu engkau Engkau tidak mendapat bagian dalam aku Ayat 9 Kata Simon Petrus kepadanya Tuhan Jangan hanya kakiku saja Tetapi juga tangan dan kepalaku Ayat 10 Kata Yesus kepadanya Barang siapa telah mandi Ia tidak usah membasu diri lagi Selain membasu kakinya Karena ia sudah bersih seluruhnya Juga kamu sudah bersih Hanya tidak semua Ayat 11 Sebab ia tahu Siapa yang akan menyerahkan dia Karena itu ia berkata Tidak semua kamu bersih Ayat 12 Sesudah ia membasu kaki mereka Ia mengenakan pakaiannya Dan kembali ke tempatnya Lalu ia berkata Lalu ia berkata kepada mereka Mengertikah kamu apa yang telah ku perbuat kepadamu Ayat 13 Kamu menyebut aku guru dan Tuhan Dan katamu itu tepat Sebab memang akulah guru dan Tuhan Ayat 14 Jadi Jikalau aku membasu kakimu Aku yang adalah Tuhan dan gurumu Maka kamu pun wajib saling membasu kakimu Ayat 15 Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepada Ayat 16 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Seorang hamba tidak dah lebih tinggi daripada Tuhannya Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya Ayat 17 Jikalau kamu tahu semua ini Maka berbahagialah kamu Jika kamu melakukannya Ayat 18 Bukan tentang kamu semua Aku berkata Aku tahu siapa yang telah ku pilih Tetapi haruslah genap nas ini Orang yang makan rotiku Telah mengangkat tumitnya terhadap aku Ayat 19 Aku mengatakannya kepadamu Sekarang juga sebelum hal itu terjadi Supaya jika hal itu terjadi Kamu percaya bahwa akulah dia Ayat 20 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Barang siapa menerima orang yang kuutus Ia menerima aku Dan barang siapa menerima aku Ia menerima dia yang mengutus aku Yesus memperingatkan Judas Ayat 21 Setelah Yesus berkata demikian Ia sangat terharu lalu bersaksi Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Seorang di antara kamu akan menyerahkan aku Ayat 22 Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya Ayat 23 Seorang di antara murid Yesus Yaitu murid yang dikasihinya Bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya Ayat 24 Kepada murid itu Simon Petrus memberi isarat dan berkata Tanyalah siapa yang dimaksudkannya Ayat 25 Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya Tuhan siapakah itu Ayat 26 Jawab Yesus Dialah itu Yang kepadanya aku akan memberikan roti Sesudah aku mencelupkannya Sesudah berkata demikian Ia mengambil roti Mencelupkannya Dan memberikannya kepada Judas Anak Simon Iskarion Ayat 27 Dan sesudah Judas menerima roti itu Ia kerasukan iblis Maka Yesus berkata kepadanya Apa yang hendak kau perbuat Perbuatlah dengan segera Ayat 28 Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka Yang duduk makan itu mengerti Apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Judas Ayat 29 Karena Judas memegang kas Ada yang menyangka Bahwa Yesus menyuruh dia Membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu Atau memberi apa-apa kepada orang miskin Ayat 30 Judas menerima roti itu Lalu segera pergi Pada waktu itu Hari sudah malam Perintah baru Perintah baru Ayat 31 Sesudah Judas pergi Berkatalah Yesus Sekarang anak manusia dipermuliakan Dan Allah dipermuliakan di dalam dia Ayat 32 Jika Allah dipermuliakan di dalam dia Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya Dan akan mempermuliakan dia dengan segera Ayat 33 Hai anak-anakku Hanya seketika saja lagi Aku ada bersama kamu Kamu akan mencari aku Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi Ketempat aku pergi Tidak mungkin kamu datang Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu Ayat 34 Aku memberikan perintah baru kepada kamu Yaitu supaya kamu saling mengasihi Sama seperti aku telah mengasihi kamu Demikian pula kamu harus saling mengasihi Ayat 35 Dengan demikian Semua orang akan tahu Bahwa kamu adalah murid-muridku Yaitu jikalau kamu saling mengasihi Yesus memperingatkan Petrus Ayat 36 Simon Petrus berkata kepada Yesus Tuhan kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus Ketempat aku pergi Engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku Ayat 37 Kata Petrus kepadanya Tuhan Mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu Ayat 38 Jawab Yesus Nyawamu akan kau berikan bagiku Sesungguhnya Aku berkata kepadamu Sebelum ayam berkokok Engkau telah menyangkal aku tiga kali Dan Terima kasih thu